Pemirsa kasus penganiayaan berujung kematian di Gentala Arashi pada Rabu 15 Mei 2024 lalu sedang berproses di Polresta Jambi. Selain hukum negara, ada sisi hukum adat yang akan diterapkan. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Adat Kota Jambi Bidang Hukum dan Agama. Dikatakan oleh Datuk Raden Ahyar setelah kuwaka Bidang Hukum dan Agama Lembaga Adat Melayu Kota Jambi saat diwawancarai pada 27 Mei 2024. Pihaknya saat ini ikut serta dalam upaya pendamaian dalam kasus penganiayaan berujung kematian di Gentala Arashi beberapa waktu lalu. Menurutnya upaya yang dilakukan itu berdasarkan pada koordinasi pimpinan negeri, yakni Gubernur Al-Haris yang meminta agar Lembaga Adat Melayu turun tanya mendamaikan suasana agar tidak sumake memanas. Bahkan Gubernur sendiri telah mengunjungi rumah korban sebagai bentuk kepeduliannya dan untuk menenangkan keluarga korban tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Lam Kota Jambi pun langsung melakukan tindakan, yakni terjun ke lapangan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar kejadian. Alhasil, situasi damai kembali dan aktivitas masyarakat kembali normal. Namun begitu, hukum adat yang notabene-nya salah hukum yang dianut masyarakat Jambi, akan tetap diterapkan kepada pelaku, yakni berupa denda satu kerbau, beras, kelapa, serta selemak sumanis dengan jumlah tertentu sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Lanjut Datu Ahyar, dalam upaya memenuhi denda tersebut, jika keluarga pelaku tidak mampu, maka aturan adat Jambi memperbolehkan bagi pemimpin negeri seperti Kades, Camat, Wali Kota, bahkan Gubernur untuk membantu membayar denda tersebut. Di samping hukum adat, Datu Ahyar mengatakan, tentu saja hukum negara dalam hal ini, upaya Polores Tadjambi mesti berjalan seiring. Kunjungan beliau, ia mempertanyakan tentang silaturahmi dari masyarakat seberang di rumah korban yang sampai saat itu belum ada kunjung hadiah. Nah, oleh karena itu, ia tentu ini cukup menjadi respon bagi pemimpin, yaitu Bapak Gubernur. Sehingga beliau berkoordinasi dengan pengurus selam atau lembaga adat Melayu Kota Jambi melalui Pak Sekjen. Nah, terkait dengan perintah, ini kata bukan perintah, mungkin arahan dari Pak Gubernur Jambi kepada lembaga adat Melayu Kota Jambi untuk mengambil sikap bagaimana supaya kondisi yang belum kondisif ini segera dipulihkan supaya kondisif. Nah, salah satu langkah yang diarahkan beliau selaku pemimpinan lembaga adat Kota Jambi kepada lembaga adat Kota untuk bersilaturahmi dari rumah korban. Untuk diketahui, masyarakat setempat sebelumnya telah bertemu dengan Kapol Resta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi selaku instansi yang mengusut. Kombes Eko menyampaikan pihaknya akan menindak lanjuti hal ini dengan profesional. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!